Kecamatan Meredu, Trienggadeng, dan Lumputu menjadi kawasan paling parah akibat gempa. Tim gabungan dari TNI, Polrisar, dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh masih berusaha mengevakuasi warga yang tertimpa bangunan. Ini ada penambah-penambah lagi korban siwa. Luka-luka sementara ini dirujuk ke Biren dan juga ke Bidi. Baik, kalau memang dikatakan 25 Pak, lokasi ataupun kecamatan mana yang menjadi lokasi terparah dari dampak ke gempa bumi ini? Lokasi ini rata-rata di Bidi Jaya ini cukup parah. Warga pun masih berusaha mencari keluarganya yang hilang. Kampung. Kampung, ya adik-adik-adik. Ini lagi apa nih? Orang ini mungkak, orang yang mungkak, cepat bangun, semaya-cepat bangun, semaya. Benar, runtuh ya? Ya, runtuh. Tokoh itu empat, empat tingkat, empat-empat. Sekarang belum ketemu jenazah ini? Belum. Itu lagi dicari. Data BPBA mencatat, hingga pukul 2 Rabu siang, korban meninggal sebanyak 51 orang. Terdiri dari 49 korban di Kabupaten Bidi Jaya dan Bidi, serta dua orang di Kabupaten Biren. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bidi Jaya untuk diidentifikasi. Akibat gempa ratusan orang luka berat. Selain itu, di Bidi Jaya sekitar 98 toko roboh, belasan rumah dan enam masjid rusak berat. Monanar Syamsudin melaporkan untuk NET.